Intro Ya saudara terima kasih anda masih tetap setia bersama kami di program saudara seputar Aceh dan kita lanjutkan dengan informasi lainnya Saudara, Genta Putra FC sukses mengubur ambisi ulelung FC Darul Imarah 2-0 dalam lanjutan turnamen sepak bola memperebutkan Piala Saifuddin Yahya anggota DPRK Aceh Besar yang berlangsung di lapangan bola kaki desa Leu kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Sabtu sore Turnamen sepak bola antar kampung dalam rangka hut kedua Genta Putra Gampung Leu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar telah memasuki hari ke-15 Sabtu sore kemarin berhadapan antara Genta Putra FC Gampung Leu dengan klub ulelung FC Dalam pertandingan yang disaksikan ratusan pasang mata sejak babak pertama, punggawa muda Genta Putra Leu maupun ulelung sedih berganti menyerang Kedua tim terlihat sangat berambisi untuk mencetak gol Namun gol perdana pada babak pertama ini berhasil dicetak oleh gelandang Genta Putra Fahrul Ado pada menit ke-15 Gol pertama ini dimanfaatkan oleh Fahrul Ado dengan sangat sempurna melalui offeran manis dari kaki adik Abdullah yang bertindak sebagai stiker Genta Putra FC Ketinggalan 1-0 membuat anak-anak ulelung FC terus menggempur pertahanan Genta Putra Namun sayangnya, beberapa peluang emas yang diperoleh tidak mampu dimanfaatkan oleh kesebelasan ulelung hingga babak perdana usai kedudukan 1-0 untuk Genta Putra FC Pada babak kedua, pertandingan yang dipimpin oleh Wasid Samsul Fadi dari ASKAP PSSI AC Besar semakin membuat anak-anak Genta Putra gencar pelakukan serangan demi serangan untuk merobohkan pertahanan lawan Adik Abdullah berhasil menggetarkan jaring ke gawang ulelung dengan memanfaatkan bola datar yang diberikan oleh Fahrul Ado Kedudukan berubah menjadi 2-0 untuk Tuan Rumah Genta Putra FC pada menit kelima tiga babak kedua Perlawanan keras yang disuguhkan oleh kedua kesebelasan tersebut memaksa Wasid harus mengeluarkan 2 kartu kuning untuk anak-anak ulelung FC Pertandingan yang berlangsung dalam suasana hujan tersebut Hingga Wasid meniup kulit panjang tanda berakhirnya pertandingan Kedudukan tetap 2-0 untuk kemenangan Tuan Rumah Genta Putra FC Turnamen ini juga dimeriahkan dengan Dorpres yang menyediakan aneka hadiah menarik bagi para penonton yang telah membeli tiket masuk pada setiap pertandingan Dorpres kepada para penonton yang beruntung secara resmi diserahkan langsung oleh Saifuddin, anggota DPRK Aceh Besar Tim Liputan Aceh TV